Selamat pagi, shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Salasri Ayu Masudi Kayu ular ini kan salah satu obat tradisional Kita punya orang tua-tua di kampung disini Mereka dulunya pages untuk mengobati masyarakat kampung di kampung warikon disini Sebenarnya kayu ular ini dari dulu itu sudah dikenal Tetapi mungkin dari sisi penyembangannya ini yang mungkin kurang begitu dibudidayakan secara baik Sehingga waktu berjalan kayu ular ini dia semakin hilang begitu Artinya tidak nampak, tidak kelihatan Oleh sebab itu mungkin lewat kegiatan penyampaian atau kegiatan penyeluan mahasiswa di hari ini Mungkin bisa diangkat dan itu mungkin bisa dijelaskan sehingga mungkin bisa dibudidayakan Dibudidayakan sehingga waktu berjalan ke depan ini bisa dikenal oleh masyarakat Selain kampung warikon yang ada di wilayah Papua Barat Terutama kita di Manukwari, Kabupaten Soron, Kabupaten Pegaf, Kabupaten Manukwari Selatan, Bintuni, Wondama dan lain sebagainya Jadi saya pikir kayu ular ini nanti lewat penjelasan dari adik-adik mahasiswa yang praktek penelitian disini Nanti mereka yang menjelaskan itu berkaitan dengan mereka punya praktek penelitian disini Jadi saya pikir kita harus menerima itu dan kita harus apresiasi Dan saya sangat senang dan bangga karena ini merupakan hal yang perlu harus kita angkat Anak muda yang sepaham teknologi pasti punya Facebook Facebook itu ada marketplace dan jual segala macam makanan, obat-obat disitu Anak muda pasti paham itu Itu dia pemaksud supaya saya sosialisasikan ke anak muda dan orang tua Terjalinnya hubungan Orang tua budidayakan, merawat akan anak muda, melakukan jadi produk Bapak suku, Bapak yang mending mesti pegang kenali untuk mulai dorong bareng ini Mari tidak menunggu, tapi mulai bergerak Yang Ayu ingin kita, yang kita sampaikan sesuatu seperti ini Pertanyaan sederhana saja Waktu buah-buah merah booming sampai sekarang Saya tanya, apakah ada orang barikun sini yang tanam sebut buah merah? Sekarang ada, tak? Bapak yang cuma duduk tunggu saja Dan barang itu lewat orang lain Cuma jadi penonton Bangga, bangga Bapak, itu bangga Itu mempunyai tanaman yang luar biasa Yang bisa menghasilkan obat yang luar biasa Tapi kemudian pekan yang berikut kita gak kelapa dari itu Itu cuma ada kok bangga Saya juga cuma mempunyai mengingatkan Tapi satu ini yang luar biasa Bapak itu bisa kumpul dan seorang berikut kan Untung seorang ketinggalan Kalau orang sungguh ada yang harga begitu Itu tidak dapat apa-apa Oke, kenapa Ayu kiri warikun? Bapak sungguh bilang Ada di sini dulu ada Yang dia juga bilang ada ya Artinya di pergerakan ada Nah, sosialisisi tujuannya Untuk mari kita kenal barang itu Kita ketentangan bulan banyak Bayu ular Papua Memang itu kayak buka pulih Dulu-duulu Tapi karena firman Tuhan sekarang itu Yang diuruntuk kasih tinggal Dia menyembah kepada berhala Atau jimat apapun tidak boleh Firman Tuhan mengatakan Hanya kepada Allah saja kita sembah Kalau tidak Tidak suka setinggal itu Ada beberapa macam pohon Yang kita makan di sini Iya, obat ini seharusnya Dulu kan pernah pakai Jadi kita ikut penyelitian ini Baru kita pahami Dulu pernah ketemu Tapi itu tidak tahu Dia pun manfaatnya Ya di sekitar warikun Ada Karena kami memang dari dulu Orang itu kami itu tahu Tapi sekarang anak-anak itu sudah tahu Tapi sekarang Ada ayu sudah bawa Berarti kami juga sudah tahu Kita kembangkan Kami itu lagi Tapi seperbanyakan Dia mungkin satu kebungka Dua kebungka Begitu Pas saat ini mungkin saya ikut penyelitian Ya kayak memang Pernah saya ketemu Dapatkan Memang betul-betul Manfaatnya memang Bercukup besar Nama saya Yusuf Rono Wariki Kami adalah salah satu Pemuda dari Warkon Ya ini Apa yang disampaikan oleh Hadi Ayu Bahwa ini Disampaikan Pohon ular ini Sangat penting bagi kami Yang mudah di Warkon Bahwa ini Sangat penting bagi kita Bawa Salah satu Pohon yang Yang bermanfaat Bagi masyarakat Jadi yang terutama Obat-obat Membuatan obat Bahkan untuk Membuatan apa Sebagai jelas Dan jelas Itu sangat penting Bagi kami Masyarakat Terutama Orang-orang asli Pertua Bahwa itu Bersisa bagi budaya Kami juga Bahwa itu Salah satu alam Yang kami selalu Memanfaatkan Untuk menjadi obat-obatan Bagi kami Saya menyampaikan Ucapan terima kasih Yang sebesar-besar Kepada adik Ayu Yang Dimana telah Memberikan penyeluhan Selesaikan Tanaman pohon ular Tanaman pohon ular Ini tanaman yang Sangat Di kami sini Dulu Orang-orang Mereka pakai Tanaman pohon ular Ini memang Tanaman herbar Yang betul-betul Kami sangat butuhkan Karena memang Selama ini Kita hanya konsumsi Obat-obat Yang mengandung Bahan kimia Kita butuh Penelitian ini Kita dapat Materi yang Sangat baik Untuk kita Untuk masyarakat Khususnya Orang pribumi Asli yang ada Di kampung Marikon Karena ketika Obat itu Kita tidak beli lagi Kita bisa dapat sendiri Yang itu menjadi Budidaya untuk kita Untuk bisa menimbulkan Segala penyakit Terutama ya Terus yang berikutnya Kita bisa Mesehatkan akan Untuk menjadi Obat-obat Untuk kita bisa Pakai menjaga Kesehatan kita Tidak perlu dengan Bahan-bahan kimia lagi Tapi dengan alam kita sendiri Kita menghasilkan obat Untuk kita hidup sendiri Untuk sehat Sehingga Kita perlu untuk Mengembangkan Untuk bisa menjadi Produksikan Agar kita bisa Memiliki obat itu Dengan kita punya hasil Alam itu bisa Bisa menjadikan hasil Di tempat kita sendiri Terima kasih Oke Penelitian ini Sesuatu yang bagi saya Sesuatu yang Menarik ya Karena Bagaimana Masuswa Menggali kembali Kearifan lokal yang ada Jadi ini kan bukan Sesuatu yang baru Ini sesuatu Kearifan lokal yang hilang Atau Ya hasil Hasil tadi Sosialisasi Ternyata Sudah banyak hal Yang mereka Tahu Tetapi memang sekarang Sudah tidak Nah Ini pentingnya Bagaimana kita Menggali kembali Kearifan lokal Yang kita lihat juga Di luar Sudah luar biasa Dimanfaatkan Secara ekonomis Punya nilai ekonomis Yang luar biasa Tetapi kemudian Kita sebagai Pemilik Kekayaan ini Kita tidak mendapatkan Apa-apa Nah Penelitian-penelitian ini Sepikir mungkin Menjadi sesuatu yang penting Ayun Penelitian ayun Kenting Bagaimana kita Menjadarkan masyarakat Bahwa mereka Mempunyai sesuatu Yang luar biasa Kekayaan Indigenus Mualis Mereka yang luar biasa Yang seharusnya Mereka sadar Dan mereka kembangkan Dan mereka manfaatkan Untuk kemaslahan hidup mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Sulasri Emasugi Sekarang saya telah Menyampaikan penyeluhan Terkait dengan Pemanfaatan dan Pelasterian kaya ular Sekian dari saya Terima kasih